Intro Salah seorang pengusaha kota Corbon, Sugiyarto dirugikan atas tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TN dan JN dimana aset tanah yang disewa Sugiyarto seluas 14.500 meter persegi dilaporkan TN dan JN secara hukum kepada pihak berwajib dampaknya selama 40 hari lebih lahannya di dalamnya ada 200 alat berat terpaksa berhenti dan tidak beroperasi namun dari proses hukum sampai ke persidangan Sugiyarto menang dengan proses pra-peradilan pasalnya barang bukti yang diajukan tidak sesuai dan pelang tanah diduga palsu rencananya untuk mengganti kerugian pihak Sugiyarto akan melakukan gugatan ganti rugi mencapai ratusan miliar rupiah dituntut penyerobotan penyerobotan bebas, murni karena kami penyewa sudah dinyatakan penyewa yang sah lahan dan bangunan atau apa? lahan dan bangunan kita punya bukan orang lain itu tidak ada menguasai fisik dari dunia jadi kita bicara pada putusan bidang yang apa adanya tidak menambah ini sudah kita tuntut mengganti rugi yang pertama yang 946 yang sudah ini dari kejadian tersebut pihak pengusaha merasa diskriminalisasi dan menyebabkan rusaknya nama baik serta mengganggu proses bisnis Pusat Sadra, RCTV, Corbon selamat menikmati terima kasih